Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ibnu Triwidodo didampingi pejabat Gubernur Sumatera Eko Wibowo, Wakil Bupati Tobasa Mosin Hulman Sitorus, Kapolres Tobasa AKBP Elvianus Lawli dan Muspida, menerima api obor ASEAN Games 2018 Jakarta-Palembang di Kota Balige Kabupaten Tobasa Mosin. Selanjutnya api obor ASEAN Games di arah keliling kota hingga berakhir di Pantai Bulbul, disambut ribuan warga disertai ucapan horas dan atraksi kungku naga sakti. Tepat di simpang Pantai Bulbul, atlet Binahar Napitukulu menyerahkan obor kepada Bupati Tobasa Darwinsyagian, kemudian diserahkan kepada pejabat Gubernur Sumatera Eko Wibowo. Setelah hingga 45 menit di Pantai Bulbul, Tobasa, api obor ASEAN Games kembali diperangkatkan menuju bandara silangit. Pemberangkatan ditandai penyerahan obor kepada Panitia Inasgob. Pejabat Gubernur Sumatera Eko Wibowo berharap perjalanan tim sukses dan pelaksanaan ASEAN Games 2018 Jakarta-Palembang membanggakan bangsa Indonesia. Kirap api obor ASEAN Games ini melintasi zona destinasi Danau Toba Internasional dengan mengitari sejumlah jalan protokol Tobasa hingga tiba di lokasi komplek Telkom Bali G Jalan GSM Siahaan. Perjalanan menuju Pantai Bulbul dengan penjagaan ketat dari aparat keamanan TNI, Polri, Satpol PP, juga Dinas Perhubungan Tobasa. Kirap obor ASEAN Games, Pantai Bulbul selanjutnya bertolak ke Bandara Internasional Silangit hingga terbang ke Jakarta. Bapak Wakil Bupati Tobasa Mosir. Dengan obor ini bisa memacu atlet Tobasa khususnya dan juga mempromosikan wisata ke depan sesuai dengan destinasi wisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita berharap ke depan hari wisata kita bisa terangkat dengan kehadiran obor ASEAN Games di Tobasa. Demikian. Semakin mengenal provinsi ini, semakin mengenal dan otoba yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai destinasi wisata nasional. Dan kemudian bisa mendatangkan kunjungan wisatawan yang banyak, mendatangkan kebisa dan memperkuat perekonomian di Provinsi Sumatera Utara umumnya dan Kabupaten Kontas kita dan otoba khususnya. Perhelatan olahraga Asia ke-18 yang diselenggarakan tanggal 8 Agustus hingga 2 September 2018 di dua kota Indonesia itu dijadwalkan di Jakarta dan Palembang serta beberapa tempat sebagai tuan rumah pendukung yang tersebar di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.